Oke, jadi untuk guguran terpanjangnya kemarin itu sampai disini ya, karena bekasnya seperti yang terlihat ini berhenti disitu. Mungkin itu udah turun ke sungai ya, udah turun ke sungai dan warnanya sendiri sangat kontras sekali antara material yang lama dan juga material yang baru. Halo, kemarin saya pantau dari sini hari Selasa ya, itu masih apa ya, warnanya masih sama antara guguran baru dengan yang guguran lama. Kalau untuk yang kali ini mungkin karena gugurannya agak banyak dan agak besar jadi warnanya sangat berbeda sekali ya, yang baru antara yang lama dan yang baru. Selamat datang kembali di channel Lidmaker, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan visual kubah lava merapi yang bagian berada ya. Dan pas sekali disini terjadi guguran yang gak begitu besar ya, dan tadi juga sempat terjadi beberapa kali guguran yang ya lumayan sampai ke bawah. Dan untuk kali ini saya akan memperlihatkan bekas dari guguran yang kemarin terjadi ya, dan ini untuk bekas gugurannya yang terpanjang sampai turun ke sini ya. Mungkin ini sudah turun ke sungai, karena ini kan bawahnya sudah sungai ya ini ya. Nah, ini paling panjang ke situ. Dan ini untuk warna bekas gugurannya sangat berbeda sekali dengan yang lama. Kalau yang lama ini warnanya sudah kecoklatan, sudah kehitaman, kalau yang baru ini masih abu-abu putih ya ini ya. Jadi masih ketara sekali terlihat perbedaannya. Mungkin karena agak besar juga, dan mungkin ya gak tahu juga ya. Yang jelas ini warnanya kontras banget. Tadi juga sempat terjadi beberapa kali guguran pas saya di perjalanan, ya itu ya, seringnya pas di perjalanan terjadi guguran, giliran udah sampai di lokasi, udah gak dapet momen ya. Tapi ya gak apa-apa, yang penting dapet view dari merapinya bisa lumayan cerah. Oke, ini di atas udah mulai ada haze-nya ya ini ya, udah mulai agak berkabut. Kabut-kabut tipis, tapi ini masih lumayan bisa terlihat di kamera. Dan untuk visual dari kubah lavanya yang terbaru hari ini, tanggal berapa ya ini ya? Hari ini tanggal 8 Januari 2022. Untuk visual kubah lavanya yang terbaru seperti ini ya. Untuk warnanya sendiri, ini agak keputih-putihan. Tapi kalau untuk yang bagian kubah lava yang masih tumbuh, di bagian sini, ini masih agak berwarna kehitaman. Tapi ya lebih keputih-putihan karena mungkin asapnya ya, abunya yang dari bekas guguran. Ini gugurannya bisa terlihat, bebatuannya turun. Dan diikuti asap-asap di belakangnya. Ini mulai berbelak arah ya ini ya. Nah, ini kan kemarin yang atasnya ini sempat berwarna hitam ya. Ini mungkin karena terkena awannya, awan panasnya. Jadi ini warnanya agak berubah ke putihan. Ya mungkin nanti kalau ada pertumbuhan kubah lavanya lagi, mungkin akan kembali hitam lagi ya. Oke, jadi seperti itu tadi untuk visual merapi hari ini. Semoga video ini berguna buat kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.